Kabar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, yang disebut dibuntuti anggota Densus 88 akibat perkara korupsi timah mencuat. Anggota Jampitsus bernama Febriye Adrian Shah mengalami hal yang tak biasa selama menangani perkara korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Sejauh ini sudah 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 19 diantaranya ditahan ke jagung. Ia mengaku ada anggota Densus 88 yang mengikutinya di aktivitasnya. Informasi sejumlah anggota Densus 88 Polri menguntit Jampitsus ke Jagung Febriye Adrian Shah ramai diperbincangkan. Disebutkan, peristiwa terjadi saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada yang mengaitkan kejadian ini dengan isu purnawirawan jenderal berinisial B dibalik pusaran kasus korupsi timah. Beberapa waktu lalu memang beredar kabar ada sosok pensiunan jenderal bintang 4 di pusaran korupsi tambang tersebut. Ex-jenderal ini disebut punya peran sebagai pelindung mereka yang terlibat kejahatan ini. Namun sejauh ini siapa sosok sang jenderal yang menjadi backing dalam kasus mega korupsi itu masih jadi misteri. Soal adanya sosok jenderal purnawirawan tersebut kali pertama diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iawe, Iskandar Sitorus. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Jika TNI, sosok itu biasanya adalah mantan Panglima TNI, kepala staf angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang pernah memiliki 4 bintang di Pundak, hanyalah Kapolri atau bekas Kapolri. Namun, selain itu, baik di TNI maupun Polri, ada juga perwira yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat Panglima TNI, kepala staf angkatan, maupun Kapolri. Sejauh ini Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga backing praktik hitam tambang timah itu. Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok dibalik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Diketahui seorang anggota detasemen khusus, Densus, 88 Polri dikabarkan terciduk di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Anggota Densus itu terciduk saat membuntuti Jampitsus Kejaksaan Agung, Febriye Adrian Shah. Ada pun identitas dari anggota Densus yang tertangkap itu disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat beribda. Saat itu, dia diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Tak sendiri, IM diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Namun, hanya IM yang berhasil diamankan pengawal Jampitsus saat itu. Terima kasih telah menonton!